Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel dokter brushless baik kali ini dokter brushless ingin mengganti bearing pada motor brushless yang kondisinya sudah kurang baik ini akan kita ganti dengan bearing baru ya kebetulan ini bearingnya sudah agak kurang baik diganti dengan bearing yang baru nah jadi dokter brushless ingin mempraktekkan cara membuka bearing dan memasang yang aman menurut dokter brushless nah untuk membuka bearing ini mungkin teman-teman punya baut baut yang diameternya lebih kecil dari diameter bearing itu jangan sama ya jadi kalau bisa cari yang sedikit lebih kecil kalau misalnya diameter dalamnya 4mm mungkin teman-teman bisa pakai 3mm kalau 3mm bisa pakai 2,5mm jadi lebih kecil kenapa lebih kecil jadi bisa agak sedikit menyerong untuk menekan bearing yang di bawahnya nah selama saya membuka bearing itu dahulukan kalau bisa yang bawah gak tau kenapa cuma kalau saya buka yang atas sama yang bawah itu lebih mudah yang bawah teman-teman nah jadi caranya memasukkan baut miring lalu kita beri tekanan teman-teman kita beri tekanan merata nah akhirnya terlepas kalau sudah terlepas kita lepas yang bagian atas mungkin bisa pakai baut yang agak diameternya sama diameternya sama lalu kita pukul terlepas teman-teman nah jika sudah terlepas kita akan mengganti bearingnya nah baik untuk mengganti bearing kalau misalnya teman-teman bingung mencari kode bearing yang sesuai dengan motorblaster teman-teman ada di video sebelumnya dokter brushless cara mencari kode bearing yang sesuai dengan motor brushless teman-teman baik untuk memasang bearing baru untuk memasang bearing baru ke stator jadi yang kita perlukan adalah baut dan ring nah kebetulan saya sedang kehabisan atau tidak ada baut yang agak panjang saya sih ada baut ini saya biasanya kalau pasang bearing menggunakan ini tapi prinsipnya sama prinsipnya sama jadi kalian cari baut lalu dikasih ring ringnya ini yang sesuai diameter dengan bearingnya sesuai dengan diameter bearingnya lalu masuk ke stator posisikan kalau bisa rata lalu masuk bearing satu lagi lalu kasih ring nah bisa dengan mur nah kebetulan saya ada spacer yang saya modif kalau saya pasang bearing pakai tool ini nah prinsipnya sama jadi kalau misalnya kalian baut ya murnya ditahan sebelah sini diputar pakai obeng jadi tinggal diputar jadi baut akan masuk teman-teman dan rata jadi jadi kadang ada yang dipukul-pukul kalau saran saya jangan dipukul-pukul jadi dipakai seperti ini aja sudah sangat bagus ya sudah rata teman-teman ya nah jadi seperti itu teman-teman cara memasang bearing pada stator dan hasilnya seperti ini nah jadi jangan dipukul-pukul dipakai muraja muraja sama baut dan muraja jadi ditekan dikasih ring teman-teman nah jadi seperti itu cara mengganti bearing teman-teman mungkin banyak ya cara memasang bearing saya biasa melakukan penggantian bearing seperti ini teman-teman jadi kalau menurut saya sih ini lebih praktis simple dan presisi itu baik terima kasih sudah mampir ke channel dokter belasas teman-teman jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih